Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka Jumat sore dijadwalkan bertemu dengan sejumlah toko lintas agama di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu terkait tugaan pelanggaran kampanye bagi-bagi susu di Arena Car Free Day Jakarta, beberapa waktu lalu, cawpres Gibran Raka Buming Raka mengaku belum menerima surat panggilan dari Badan Pengawas Pemilu. Gibran juga mengatakan, segera menindak lanjuti jika surat pemanggilan Bawaslu sudah diterima.